Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar merpati balap sprint Seluruh Indonesia dimanapun kalian berada Kita satu hati salam satu hobi Alhamdulillah Kita masih bisa berjumpa kembali Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan Banyak riski serta panjang umur Amin, amin, ya robbal, alamin Oke teman-teman di video kali ini Saya mau ambil merpati Jambul, ya Jadi Merpati ini sudah saya cari-cari ya Beberapa bulan yang lalu Sampai saya juga Kelupaan itu di pasar juga Sebetulnya ada yang request-an nih Dari salah satu subscriber ALDP itu request Bang coba cariin merpati jambul Dengan warna hitam Nah tetapi saya nyari-nyari di pasar Gak ada Kesinin kurang lebih sekitar 6 bulanan ya 6 bulanan itu ada Jadi setiap saya main ke lapangan itu Saya selalu Nanya Dengan penghobi lain Punya merpati jambul gak? Saya ucapkan juga Terima kasih banyak untuk Mas Ahmad Yang telah mengizinkan saya Boleh nih Hari ini saya boleh main Ke kandangnya Atau ke tim Tobago nih Jadi sekalian saya mau Nge-vlog juga nih Mas Ahmad Terima kasih Udah dapet izin nih Udah diizinin saya Kebetulan hari ini Mas Ahmadnya itu gak ada di tempat Beliau lagi dinas di Jakarta Katanya Ya sebenarnya sih disini Kandangnya udah penuh ya Tapi karena ini Satu warnanya itu Walaupun belum saya megang Belum saya lihat Yang pertama ini warnanya nih teman-teman Warnanya itu kelabu Teman-teman tau sendiri nih Yang sudah lama Saya itu lebih menyukai warna kelabu Nah kebetulan ini merpatinya Ada jambulnya Jadi Saya kan belum pernah punya merpati jambul nih ya Jadi Yaudah lah gak apa-apa lah Jadi ini juga Ya hitung-hitung Silaturahmi juga ya ya Cuman jenisnya Kayaknya si kolong nih Karena Itu kan tim Tobago kan itu Apa Penggemar merpati kolong nih Kolong bebas Ya mau kolong Mau balap Mau merpati biasa ya ya Yang penting warnanya Mantap Terus ada jambulnya Memang saya sudah nyari Sampai saya juga lupa ya ya Lagi nyari jambul tuh Sampai kelupaan Malah belinya merpati pos Cih ya ya Nah di video kali ini Saya mau main kesana Ke tim Tobago Mau ambil merpatinya nih Merpati jambulnya nih Nah Saya juga belum lihat Hanya di gambar saja itu Saya sudah Tertarik sebetulnya ya Dengan warnanya Waduh warnanya mantap Jambulnya Kelihatan Kalau betinaannya sih Warna apa sih warna Kau tahu warna Hitam putih Hitam putih Hitam putih Ya yang penting kita kesana aja dulu Yuk langsung kita kesana aja Gimana Setuju gak Yuk Jadi langsung lihat nih Nanti dia suka gak nih Merpatinya ya Mudah-mudahan merpatinya Giring ya Disana ya Ya Kalau giring Nanti besoknya kan hari Kamis ya Bisa dimainkan di lapak JTS Tapi katanya sih masih piyikan Oh JTS besok sekolah Oh besok JTS mulai sekolah Kan siang Siang kan udah bisa Gimana Habis siang Habis pulang sekolah Terus OTW Tapak kolong Bebas Ya oke teman-teman Kita langsung saja menuju Ke Kandangnya Tim Tobago Kebetulan gak jauh dari Tempat saya Dekat Kurang lebih Sekitar memakan waktu Ya 10 menitan lah Dari kandang Yuk kita langsung menuju Kesana saja Let's go Nah oke teman-teman Kita sudah nyampe di Tim Tobago nih Wah Nah ini nih Tuh aja sih Bersabar pengen Lihat merpat ya pak Cambul Ini Yang mau dilatih berapa sih mas Oh bawa 415 nih Kalau besok Ya Pemisok kayaknya keluar Kalau ini masih yang detek sih Oh Iya ini hari Rabu Sia Sama aja kan Kayak balap ya om ya Kalau Giringan sih ya Melatih sih ya Dari hari kamis kan Kalau awal sih ya Sampai Minggu Masimal penin Nah ini nih Tim Tobago tuh Yang dulu pernah kesinin lah Ini om ya Dengan om siapa om Tuh om ceceh Nah ini merpati-merpatinya nih Tapi lagi pada posisi apa ini om Ini baru cabutan kemarin Oh ini baru cabut semua nih Ada yang baru Ada yang telat juga ya Tinggal sih jadi pada telat Oh iya ya Kalau ditinggal budik Gue ada telat ya Ngurusnya itu sih Nah ini mau lihat mana om merpatinya nih Waduh ini adias Ini Wuh warnanya tuh Itu adias pegang gak tuh Nah ini adias tuh Kasih lihat ah Wih dih Belum pernah dilatih itu mas Oh ini Mas Giring perdana Sekarang posisinya giring atau gimana ini Wih lagi giring Mantep liak Waduh Suka gak Coba lihat sayapnya Buka dulu sayapnya Nah Oh iya Ini satu lagi ah Masih piyik ya Satunya ah Nah ini nih adias itu Wah Nanti dulu Sini kepalanya Oh ini adiknya Oh ini kakak beradik nih Oh ini kakak beradik Oh ini lari dua nih Tapi ini udah dilatih jauh om Ini baru depan rumah Oh di depan rumah baru Baru 100 meteran lah 100 meteran baru Oh tapi udah Minggi Udah langsung tinggi Oh ini udah langsung tinggi Nah ini kalau yang boleh tau om Yang jambul ini Jenisnya merpati balap Atau merpati apa ini Oh asli tinggi Oh asli tinggi nih Oh ini jadi asli Kebeneran ya ya Buat ngelamain lapak JTS juga nih Coba lihat jambulnya ah Ini lagi Oh Nih Jambulnya mantep ya Matanya bagus ah Tuh Ih mantep Wah Ini warna kesukaan ayah Dia sih liat foto langsung suka ya Ayah Nanti dulu Ini dilatih dulu Apa matanya tuh Ini mata-matanya tuh Warnanya bagus Coba sok Lihat ini Kebetulan merpati tinggi Kata omnya tuh Om cecep Cek darah Itu tinggal hitunya ah Coba lihat ah Yang perempuannya ah Tuh Oh jodoh sendiri Oh jodoh sendiri Oh itu juga sama Sama piyik Tuh adias Semi jembro Sama ini tinggian juga ini om Oh ini juga sama nih Tuh Warnanya bagus ah Ini satu pasang atau gimana om Ini Kalau itu ceweknya Punya mas aman Oh punya mas Bawah dari Buntung ranting Kalau ini Tegal Oh dari Tegal Tuh Bagus ya Warannya bagus ya Tapi ini punya om amat ini Tapi gimana nanti Pinjam dulu atau gimana ya Apa gimana ini nanti Mas amatnya Oh Oh udah dapet izin tuh Sama Itu om amat tuh Bilang makasih dulu Sama om amatnya Om amat tau gak Yang suka main di lapak CTS tuh Nanti buat Ngeramein lapak CTS Suka gak Dia semua suka perempuan nih Ini yang dicari tuh Jambul Oh iya gak apa-apa Ya biasa di kolonis ya Tuh jambulnya lagi giring gak Tuh coba Nah ini coba nih Giring perdana bisa Tuh Ini giring perdana Tuh Tuh Berarti belum pernah neloreum Ih tapi udah bagus ya Giring perdana juga Baru berapaan ini Baru jodoh Oh baru jodoh Giring sendiri Wah mantep pak Giring keras tuh 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 Bagus ya jambul Ada jambul ya Gimana Ini asli kolong Dia tuh Iya tuh Oh kalau yang itu apa tuh Eh ini nih kapten Iya Bener kan kapten Kapten sekarang posisinya lagi Apa itu Oh jawat Tapi giringnya Sekarang gak lagi giringnya Nah yang waktu yang hilang itu Dimana itu Burung apa itu Katanya Oh iya Udah udah ketemu Belum Oh dilapak plumbon Itu ciri-cirinya gimana om Ada fotonya gak sih Ada ringnya Ada ringnya Ringnya apa om Toh bago Nah teman-teman Barangkali ada yang Menemukan burung Dengan ring Toh bago Terus ciri lainnya apa Gambir Gambir selap Satunya pelontang Kucir Nah teman-teman Mohon bantuannya nih Barangkali teman-teman Ada yang menemukan Atau melihat Merpati yang dengan ring Toh bago ya Toh bago tuh Jadi hilang di lapak Plumbon Bukan hilang Mabel ya mas Itu mabelnya Kenapa itu Ketinggian mas Oh ketinggian Oh jadi ketinggian teman-teman Nah ini nih tuh Merpati-nya Ini giring perdana ya mas Tapi giring perdana juga Udah bagus ya Biasanya kalau Kalau udah Angger mas Nambah keket lagi ya Tua Mantep lah Kayak Mer Ah Iya Ini kan mau direview Dulu adis tuh Sama main-main ke ini tuh Pengen lihat-lihat ini tuh Ini punyanya Om Amat nih tuh Om Amatnya lagi ke Jakarta Kandangnya besar pisan Nah sekarang yang mau dilatih Yang mana om Merpati Kapten Oh ini sodaranya si Jambul ini om Oh adiknya si Jambul tuh Beda ibu Oh ini udah dua giringan Oh ini udah dua giringan Lebih cepet Adiknya ya mbak Iya Tuh teman-teman Ini merupatnya Ini yang mau dibawa Bawa kapten Terus mana lagi ya om Ini kalau hari ini Rame om Disana Lumayan rame lah Tapi kalau Ayahnya kalau besok tuh Udah burung Sudah lebih rame lagi ya Nah ini apa ini Merpati apa ini om Kalau ini kebetulan Burung baru Oh itu burung baru Oh iya Oh Dapet dari mana itu om Kalau boleh tahu Dari Ciledug Oh berarti orang sini juga ya Oh tuh Iya kayak jenius ya Ya beda Iya rada mirip jenius ya Kata adias ya Waduh adias iku Giringnya tapi bagus tuh Ini udah berapa meter yang ini nih Kalau itu ya sekitar 300 meter Oh ini udah 300 Udah mau ngolong 300 meter Mantep nih tuh Ini kalau tim Toba Goni Kalau menurut saya ini tim Toba Goni Itu tim terbesar di Cirebon kota ya mas Ya sepengetahuan saya itu Ini Toba Goni Paling besar Nih Terus om cecepnya juga udah senior nih Udah Karena dari Ciledug Kalau Ciledug Banyak ya mas Kalau di Cirebon emang banyak Cuman yang di kota Cuman kayaknya saya baru Tahu tuh disini aja Nggak ada yang lain Dan kandangnya paling besar nih tuh Wow teman-teman bisa lihat sendiri nih tuh Tuh ini kandang terbesar di kota Cirebon teman-teman Jadi di kotanya wilayah kotanya Kalau wilayah kabupaten ya Saya kurang tahu nanti Kalau teman-teman ada nih Barangkali tahu info ya Monggo bisa komentar Di bawah nih Nah ini nih tuh Si kapten tuh Kayak kandang siapa? Monggo malam Oh iya ades tahu ya Monggo malam ya Monggo malam sih merpati balap Kalau ini Spesialis Merpati kolong Berarti ini tuh Mas masuknya kolong bebas ya mas ya Tuh Ini masih kecil lebih tua Bagus ya Giringnya udah keras Iya itu jambul sama warnanya Tuh Mantep Itu ades mau itu lagi Coba ades bisa nge-gitu Tapi belum giring bisa nak Nanti kalau udah itu ya Udah nelor ya om ya Pernah nelor sih Jadi justru itu sih masih kayak gitu Masih agak bingung Tapi gak apa-apa Nanti bisa giring keras Nanti mainnya Bareng sama om cecep tuh Nanti di lapak CTS Nanti ketemu lagi tuh Sama itunya tuh Cuman audiosnya jadi males om ini Jadi gak pernah itu Gak pernah latihan Sekarang udah mulai agenda 1 juta Oh sekarang? Iya Sampai minggu 1 juta Terus giringnya tepatnya 2 juta 3 juta Sampai motor cecep Ya mudah-mudahan sukses om ya Acaranya berjalan ya om ya Ya nanti main-main lagi ya Kesitu ades udah lama pisah nih Karena kemarin juga bulan Ramadan Saya gak kuat ngelatih merpati Jadi ya diem dirumah dulu Nah nanti mungkin bulan-bulan ini nih Kita ngelatihin ya Berarti Berarti ini masuknya nanti Di giringan apa ini om ya Kalau ini Berarti sama di giringan A kecap Oh A kecap ya Kalau sekarang kita di giring Mungkinan bisa kanser Kalau ya minggu kan ngelor Sekarang giringan A masukin Gak apa-apa ini om Masih piyik dimasukin ke Gak apa-apa ya Tapi kalau mau di cek Nanti pas ngelornya kan dianggirmin panjang Dimasukin giringan Iya ya Biar gak kegandeng-gandeng juga Ya kalau dibalap kayak gitu sih om Kalau piyik-piyik Kalau itu sama aja tak di kolong juga Kalau di kolong ya Tergantung orang sih ya Oh tergantung orangnya ya Kalau mau dicatuin di giringan A Biar sekalian ngasihnya gitu loh Tapi kalau Di sini kita kebanyakan ya Di giringan P Kalau piyik-piyik Kalau piyik disini ya Iya Soalnya biar gak terganggu juga gitu loh Iya iya benar-benar om Pengen belajar di kolong juga ya Karena kolong tuh Ada seninya tuh Ketika nerbanginnya tuh Enak Apalagi kalau mau ngolong Yang pusingnya tuh Kalau gak masuk kolong ya Jadi Agak pusing Iya seneng Ngeliat aja tuh Udah seneng nih Kalau dibalap kan gak kayak gitu Kita adu cepat Kalau ini mah Jadi gimana ya Gak adu balap ya om ya Sebenernya ya Kalau balap pun Gak masuk kolong Gak ada apa dia Gak juara ya Kadang hoki-hoki yang juga Hmm Oh iya 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 Jadi bisa adil ya om ya Jadi gak mesti Apa burung Mahal bisa juara ya om ya Iya hoki Kembali lagi ke hoki ya om Atau rezekin nih Wah ini Wah merpati Giring bisa gak Merpati itu Si jambule Tapi ini Ibu bapaknya Jambul gak itu om Kalau ini kebetulan Ibu bapaknya gak jambul Oh itu doang Oh jambul Wah berarti beda sendiri nih Mantep lah Tuh Warnanya juga bagus tuh ya Tuh Namanya nanti siapa Nanti aja ya Kalau udah itu terbang Tapi disini udah dikasih nama belum Belum Oh belum Enggak dikasih nama Oh siap siap Oh siap Oh jadi kalau di itu Kayak gitu ya om Tapi giringnya bagus loh Kalau kata saya sih Iya Iya Belum tau telur Tapi udah kayak gitu ya Mantep ya Mantep lah Tuh Ini juga kan Burung jarang disekan Mas Taruh di umbaran Tapi Menurut saya Emang Masih lumayan Iya bagus ya Giras Kalau ini gak begitu giras Walaupun di taruh di umbaran Iya Iya Masuknya bagus Terus Terus piyik juga ya om ya Piyik kan jarang Yang kayak gitu tuh Mau kayak gitu tuh Jarang Yang gak semuanya Tapi itu masuknya bagus ya Tapi yang penting Jambul om Dulunya sih Sebetulnya request Ada yang request tuh Apa sih Minta jambul Sebetulnya Waktu itu pernah nanya Di saya om Mas Mas Saya Gak 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 Nah Tempat kemarin tuh Sebelum lebaran tuh Mendekati lebaran Kita main ke Tegal Kita dapat Ini sama yang itu Iya Jadi masih Sampai saya juga udah lupa Eh Pas saat itu Wah iya jambul nih Kembali warnanya Suka pisang nih Saya belum pernah punya jambul sih Merpati jambul Jadi ya Harus punya koleksi ya Malah sampai lupa ya Malah beli ya Merpati pos Ya dia Iya kemarin Baru beli Merpati pos Ini harinya jambul Dapatnya pos Oh iya tuh Mantep Nah oke teman-teman Mungkin segini saja nih Main-main ke kandang Tim Tobago nya nih Bersama Om Cecep nih Kebetulan Ini Ownernya nih Mas Amatnya Lagi keluar kota ya om ya Lagi dinas Jakarta Jadi gak ada disini Alhamdulillah Dapat izin Saya juga nge-vlog disini nih Nanti mungkin Kita akan review juga nih Review lagi nih Review ulang ya Nanti ya om ya Ini karena mas Cecepnya Nanti mau ngelatih ya om ya Mau ngelatih Jadi ya Segini saja nih Yang penting Udah cocok ya ya Adias mau ya Itu ya Tuh si jambul Dengan itunya Si betinaannya tuh Mantep tuh Oke teman-teman Sekian saja video kali ini Mohon maaf Bila mana ada kata-kata Yang kurang berkenan Nantikan video terbaru dari saya Akhir kata saya akhiri Wabila itapikolidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh